1, 2, 3, semangat pagi Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan kita hari ini berjudul Mengambil pendirian tegas untuk pertarakan Ayat renungan, 1-9 ayat 25 Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan Menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi 1, 2, 3, minimal ada 3 hal yang bisa kita renungkan pagi ini Yang pertama, pertarakan Satu paragraf pendek saya mau bacakan Perhatikan baik-baik Di dalam lingkungan keluarga dan di dalam jemaat Kita harus menempatkan pertarakan di atas sebuah mimbar yang tinggi Luar biasa pertarakan Itu harus menjadi unsur yang hidup dan bekerja Sambil membarui kebiasaan Kecenderungan dan tabiat Sifat tidak bertarak terletak pada dasar segala kejahatan dalam dunia ini Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Kita perlu bertarak dalam makanan, minuman, hiburan, pakaian, banyak hal Kita perlu bertarak Dan bertarak ini saudara-saudara adalah dasar untuk kita bisa menghentikan setiap kejahatan-kejahatan dalam pikiran dan dalam dunia ini Kita perlu bertarak Yang kedua Orang tua Dalam renungan pagi kita Diingatkan orang tua harus melatih dirinya dan menjadi contoh bagi anak-anak dalam rumah tangga Orang tua berikan kepada anak-anakmu makanan yang sehat dan membangun pikiran serta tubuh Jauhkan mereka dari minuman-minuman keras, tembakau ataupun rokok Bahkan saya tambahkan narkoba Kita harus ingatkan kepada generasi muda kita Anak-anak kita Pentingnya bertarak Bahkan bertarak dalam hal-hal duniawi Hiburan-hiburan dan lain sebagainya Kita perlu untuk mengajarkan dan menjadi contoh serta pelaku pertarakan Yang ketiga Latihlah Tidak gampang memang Tapi kita harus melatihnya hari demi hari Setiap waktu dan buatlah kesempatan untuk melatih pertarakan Baik dalam hal makanan, hal minuman, kesehatan, pakaian, ataupun hiburan-hiburan yang engkau pilih Bertaraklah Saya mau bacakan Ingatlah Bahwa setiap hari Engkau menenun bagi dirimu suatu jaring kebiasaan Setiap hari Kita perlu bertarak Sehingga itu menjadi tabiatmu Tabiat yang akan kita bawa ke dalam kerajaan surga Satu Dua Tiga Pagi ini Saya pribadi dan kita semua diingatkan pentingnya pertarakan Sebagai orang tua Sebagai yang lebih tua Kita perlu menjadi contoh dan teladan Serta mengaplikasikan dalam diri kita Latihlah itu Tidak mudah memang Tetapi kita perlu melatih pertarakan Sehingga kita dapat melihat hal-hal yang kudus Hal-hal yang kekal Hal-hal yang baik Lebih dalam lagi Karena kita bertarak Semangat pagi Selamat pagi Tuhan memberkati Kita semua yang bertarak Selamat pagi